Untuk memenuhi layanan pada instalasi rehab medis RSUD Bendan yang rame tiap harinya, manajemen rumah sakit milik pemerintah Kota Pekalongan ini memperluas ruangan praktek dan membuka layanan rehab medis sepekan penuh. Setelah melaunching CAT Lab 2 bulan lalu, kini kembali RSUD Bendan Kota Pekalongan memperluas instalasi rehab medis dan tumbuh kembang anak demi meningkatkan layanan untuk pasien dan menambah jam praktek yang dulu dijadwalkan bergilir antara pasien anak-anak dan orang dewasa, sekarang sudah dapat terlayani semua dengan hari yang sama selama sepekan penuh. Selama ini layanan rehab medis antara orang tua dan anak-anak berjalan dengan sistem jadwal berkantian, sehingga dirasa kurang ideal bagi pasien yang datang untuk terapi. Ruangan yang terbatas juga kurang membuat nyaman para pasien, hal itulah yang menjadi pemikiran segenap tenaga medis untuk kemudian mengusulkan perluasan ruangan instalasi. Sementara itu disampaikan salah seorang pasien warga Medono, dengan adanya pembendahan dan perluasan tempat terapi ini, menurutnya sangat bagus untuk lancarnya pelayanan, supaya tidak ada calon pasien yang terpaksa pulang karena antrian untuk terapi sudah penuh. Selama ini pasien rehab medis tiap hari hampir mencapai 80 hingga 100 orang, yang jadwal prakteknya seminggu hanya dua kali saja. Namun mulai pekan depan, warga kota Pekalongan dan sekitarnya yang ingin mengakses instalasi rehab medis dan tumbuh kembang anak bisa datang ke RSUD Bendan dari hari Senin sampai Sabtu. Bukan hanya itu saja, rumah sakit ini juga menambah tenaga terapis untuk menunjang layanan. Terima kasih telah menonton!